Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Oh guys, di video kali ini aku akan ngebahas nih Kenapa sih si Cersei bisa terpilih menjadi Prime Eternals menggantikan Ajak Dan kok bisa si Ajak itu memilih dia Padahal ada yang lebih berpengalaman dan tahu tentang misi sesungguhnya yaitu Eternals Icarus Sebenarnya semua konflik ini bermulai ketika Icarus memutuskan untuk membunuh Ajak Karena Ajak itu sudah tidak patuh lagi dengan Aresium dan hendak mengkhianatinya Eternals Ajak itu sebenarnya sudah tahu ya akan ada emergence dari Celestial Tiamut Dan berusaha menghentikan kelahirannya dengan membentuk Unimind Yang dimana lokasi dari kelahiran Celestial Tiamut itu sudah diketahui oleh Ajak sendiri Namun ketika Icarus mendengar rencana ini, dia tidak setuju dan langsung membunuh Ajak Dengan segera Ajak pun memilih Cersei menjadi Prime Eternals selanjutnya menggantikannya Yang pada awalnya dulu dia itu lebih percaya sama Eternals Icarus Pasti masih banyak ibarat tanya-tanya, kenapa nggak pilih Tina? Nah, atau kenapa nggak pilih Gilgamesh, Macari, atau Druid? Jawabannya adalah karena Eternals Cersei adalah Eternals yang paling cinta dan sayang dengan planet bumi dan manusia Sifatnya yang keibuan, penuh dengan kasih sayang, penyabar, dan caranya memandang dan melihat umat manusia itu berbeda dengan Eternals lainnya Dia melihat pribadi umat manusia itu penuh dengan cinta kasih dan percaya bahwa umat manusia itu nggak semuanya jahat Masih banyak yang baik Ditambah lagi kalau di komik, Eternals Cersei inilah Eternals yang paling sering berinteraksi dengan manusia Yang paling awal mengungkapkan dirinya adalah Eternals ke umat manusia Dan mempertimbangkan kekuatan Cersei yang bisa memanipulasi berbagai material Dia asumsikan mungkin ya kekuatannya itu berguna untuk menghentikan kelahiran Celestial Tiamut Jadi sebenarnya Eternals Ajak ini sudah memiliki dua kandidat ya Yang pertama itu adalah Eternals Icarus dan yang kedua adalah Cersei Dan mungkin ya, ini tambahan informasi aja Ketika Ajak itu tahu bahwa si Icarus itu akan membunuhnya Dia jadi memilih Cersei, itu orang yang dicintai oleh si Icarus Jadi mungkin nanti kalau Icarus memutuskan untuk membunuh Cersei Ketika proses Unimind terjadi, itu dia nggak akan melakukannya ya guys Karena kan dia cinta banget ya sama Cersei Jadi dari seluruh Eternals lainnya yang memang cocok banget menjadi Prime Eternals Menggandikan Ajak, itu ya si Cersei guys Sebenarnya kan pada awalnya Unimind itu kan mau dibentuk Dengan menggunakan kekuatan Mind Control Druid ya Dengan bantuan gelang teknologi dari Pastos Sebenarnya cara ini sukses ya, hampir aja berhasil Karena memang kelahiran Celestial Tiamut itu masih belum terlalu lahir gitu ya Masih baru setengah, masih sedikit aja Jadi kekuatannya belum agak full banget gitu Tapi kan disitu kita lihat bahwa Icarus itu mengintropsi mereka ya Menyerang Druid, jadinya gagal deh Unimind pertama Dan memang pembentukan Unimind pertama itu lemah Karena mengandalkan teknologi dan hanya melibatkan 5 Eternals Yaitu Cersei, Druid, Makary, Tina, dan Pastos Sedangkan Unimind yang kedua itu lebih kuat Karena disana sudah ada 7 Eternals yang ikut dalam proses Unimind Dan Prime Eternals itu sudah bisa mengendalikan kekuatannya Berikut juga Celestial Tiamut yang ikut dalam proses pembentukan Unimind tersebut Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku Mengapa si Ajak itu memilih Cersei menjadi Prime Eternals menggantikannya Semoga bisa menjawab ya sedikit pertanyaan kalian Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton